Ya sobat mania, ini setelah masuk rumah makan 10 menit, yang masuk sudah mulai ramai nih, tadinya hanya berdua, yang saya naiki 136 dengan sampingnya itu tim Madura juga, sekarang masuk lagi nih, sudah ada tim Muriaan 040, kemudian ada 032, dan 011, Linggar Jati yang pernah saya naiki sekitar 3 minggu lalu. Lalu lagi itu di pojok warna hitam, wah kalingan itu nomor berapa itu, mulai ramai, HR dari Jakarta masuk rumah makan Menara Kutus. Nah ini sobat mania, menurut teman saya nih, yang tukang toko, pegawai toko, menu makannya lengkap soalnya ini ya, ada apa aja mas menu makannya mas? Ada bakso, gado-gado, nasi goreng, terus? Terus nasi ramez, soko, wuh, lengkap sekali, berarti nasi goreng masih ada? Tuh, di ujung ada bakso, lengkap, ini gado-gado, gado-gado komplit. Ini nasi ramez, kati goreng, ramas, berbagai macam lauk, lauknya pilih satu ya, kemudian ada satu ayam. Bagi penumpang yang di dalam rumah makan Menara Kutus, ini selain menikmati santapan menu makan siang ataupun makan malam, Terdapat juga beberapa kuliner jajanan lain, makanan ringan, seperti itu, snack-snack, berbagai macam variasi, ada yang manis, kemudian asin, gurih, dan yang biskuit. Dan juga obat-obatan, seperti ini ada nih. Tuh, lengkap. Untuk yang masuk angin, dari minyak kayu putih, dan juga minyak cair, obat cair juga ada semua. Ya, tadi tinggal beri kasir. Untuk minuman dingin juga ada loh, minuman dingin. Tuh, minuman dingin juga ada. Untuk rokok, ada, tapi nggak usah ada, disensor aja. Iya, nggak? Oh, 150 jenis sehari masuk loh. Ketemu lagi sama Mas Bagus, Drakparan 011, Lingjar Jati. Hei, Mas Bagus. Hei, takoni. Sekarang, Mas Bagus, Kania. Alam kurung, cairi. Mantap. Mantap. Kita ketemu lagi, Ntar di Semeneb ya. Siap. Iya, Mas Bagus nih. Masuk. 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 001, Intan Pari. Yang menunggu lagi, meninggalkan rumah makanan dalam Modus. Yang 7. Dan 7. Dan 7. Lewat pasar gebang. Kalau kekanan itu adalah mau ke sindang laut. Jiladuk. Jadi kalau mau ke kuningan bisa lewat sini. Kanan itu ada bakso enak. Ini selesai rumah makan dari Bantura ke Bangku. Masih lewat jalan Bantura sampai kembali ke masuk tol teras Jawa melalui jubang tol berus darat atau penjaga. Sampai jumpa. Masih lewat jubang tol teras Jawa melalui jubang tol teras Jawa. Masuk perbatasan antara Kabupaten Cirebon dengan Kabupaten Brebes. Masuk Cisang Garung. Malukan Masuk Cisang Garung. Terima kasih telah menonton 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 ya sobat mania ini masuk ke SPBU Jenar Sari di Kabupaten Kendal Weleri mengisi solar dan juga mampir ke rumah makan karena untuk traik Madura ini masuk rumah makan dua kali tapi untuk divisi lain meriahan tidak hanya mengisi solar saja kemudian langsung berangkat ini teman-teman AM 136 Jakarta Madura dan juga ada satu lagi tuh tujuan Wonogiri 032 masih berhenti di rumah makan Jenar Sari Kabupaten Kendal mengisi solar dan mampir ke rumah makan kedua untuk divisi Madura memakan dua kali tapi untuk divisi lain seperti kudus muriaan itu hanya mengisi solar tidak mampir rumah makan kedua ini tampak bagian belakang AM 136 sudah memakai ada lampu RGB hai 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 maka-maka lebih meningkatkan SPBU Jenar Sari hari jam 20.30 Oh eh, disini bos, disini bos Tolong mas, disini bos Udah besoknya ini Tidak siapkan bodinya, deh bos Lalu, ceritanya disini Oh, paleo Oh, sisi Tidak siapkan Batu Sisi Dan selamat menikmati 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 selamat menikmati